bismillahirrahmanirrahim kalal musallifu rahimahullah wa nafa'a nabihi wa biulumi fidarin ya amin ya rabbal alamin halaman 16 apa ke asyarhu ya wa abda'ulan wawiti asyarhu utaikiku syarai wa abda'ulan wawiti asyarhu utaikiku syarai fi ta'lifi hadal mandumati in dalam ngarya ikilah nadam bilhamdi kelawan muci lahu marikus syarai bisanak ikelawan puci anallahi in atasiku syarai al-qadimi kang kadim al-awal ikan awal al-akhir ikan akhir al-baqi kang tetap bilisani kelawan isan maha ta'limi in dalam serata marikus syarai wa adiqa di'annakun la sanain lanikuta ke satemun la sabang sabang pujian iku syabidun tetap lahu kadwekusi allah lahu kadwekusi allah tentunya mengawali segala sesuatu dengan hamad pujian surawat kepada nabi Muhammad itu memang akhlak tata kerama begitu juga dalam segala hal begitu juga dalam segala hal bahkan ulama itu bahkan dalam hitbah nikah ketika mengulamar seseorang itu dahulukan ini Alhamdulillah terus salawat salatu wassalamu al-rasulillah kemudian baru ngomong saya datang ke sini kayak gitu jadi dimukut di maizik begitu juga di dalam akad nikah itu ada namanya khutbah khutbah nikah lah khutbah nikah itu baca itu kemudian baca ayat quran kemudian baca hadis langsung akad nikah jadi itu memang adat tata kerama tata keramanya seperti itu kalau kita orang NU kita sudah terbiasa dengan hal itu apalagi ketika sedang pengajian tentunya kita selalu Alhamdulillah kadang orang ngerti maksudnya tapi kudung ngerti saya karena itu memang tata keramanya seperti itu tata keramanya begitu juga ketika doa Rasulullah itu mengajarkan doa pertama itu sanak alallah pertama pujian kepada Allah kemudian salawat Rasulullah mengatakan doa itu muta'alikun bayinassama'i wal'ard doa itu tergantung antara langit dan bumi kain-kain seh gaung-gaung ya yang mengangkat doa itu itu adalah salawat makanya kita doa itu Alhamdulillah salawat baru doa kemudian salawat lagi terus Alhamdulillah terakhir itu tata keramanya doa jadi nyerangkan kalau doa makanya Alhamdulillah salawat terus nambah doa Ya Allah Ya Allah Ya Allah misalnya Kang Ali Ya Allah paling kuluk jodoh tidak cepat tidak cepat misalnya 6 barhamdulillah salawat 6 barhamdulillah 6 barhamdulillah 6 barhamdulillah langsung doa itu langsung insya Allah dikabun tapi tapi rawusah tanggungan 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 awalan amalan amalan kelawan amal lakoni bikau lihi kelawan pengerti kanekan yang Nabi sallallahu sallallahu sallam kulu amrin ribalin kulu amrin utai saban-saban berkorot ribalin kangduhini tingkah hapik layu badau ikura dikawiti fihi dalam amr bilhamdulillah apa lafad alhamdulillah fahuwa muka utai am kulu amrin iku hapau begot berkai orang doi berkah kesanian adaan kelawan menunaikan lihaqq syai'in maling haqq siwiji-wiji mima sayang berkoroh yaji buka wajib opo ma alih ngatas syai' minasyuk minsyukrin ni'ami sayang syukur bila-bila nikmat alati minha kang tetap ikang iku tetap sangking anak ma taklifu hadih ilman dumati utawi ngarang ikilah manduma kalang dikosoboan nadimu kiyayi nadim rahimahullah summa salatu wassalam usarmadan ala nabi khairi man kod wahada wa alihi wa sohbihi wa mantabi sabila dinil hak di gaira mubtadi summa salatu menggunuli utawi salawat wassalamu lan keselamatan iksarmadan in dalam zaman salawase alan nabi ingat ikut tetap ngasih kanja nabi khairiman kong dhati saabik kakwek kawang katu wahada kong wis bertauhid sopoman wa halihilan keluargan kanja nabi wa sohbihi lan sohabat kanja nabi jalurnya rasulullah sohabat rasulullah sallallahu al-mufraudatu taiki kukosa kata as-salatu utai sholat luhotan yang dalam cara bahasa iku adu'au doa bikhayrin kelawan kehabikan sholat itu doa secara bahasa sholat apa doa karena emang benar di dalam sholat itu doa fa'in udifat mungkola maden sandara ke opo sholat ilaihi marinku sialah karena mungkola opo maknaha maknane sholat ziyadatul in'ami iku tambahi kenikmatan al-makru nikang dan barang ake bitakdimi kelawan agungan ke agung ngagung ake watab jililan takdim atau ngagung ake wakat warah teman-teman kawarid opo nabi sange nabi jadi sholawat itu kan disitu ada tiga aktor sholawat yang pertama yaitu Allah kemudian 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 orang-orang yang beriman berarti orang-orang yang agak beriman itu gak mungkin dalam sholawatan karena yang diperintah sholawat itu kemudian orang yang beriman yang bersolawat kemudian tiga aktor berarti dari Allah malaikat dan hamba Allah selain malaikat Allah itu apa kata Imam Ibn Abbas Allah itu rahmah rahmah Allah subhanahu wa ta'ala kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus menerus makanya Rasulullah mengatakan man salah alaih salatan wahid salallahu alaihi asyra barang siapa bersolawat kepadaku satu kali salawat Allah akan bersolawat kepadanya sepuluh ini kan tijara ini kan jual beli kita adol siji berarti sepuluh tapi jual beli cinta jual beli cinta naikwe kepengen benar-benar dicintain agusia Allah terbenar-benar cinta agusia Allah salawat salawat sepuluh menerai sodewe bareng-bareng salawat mana salawat kalau Allah apa mana salawat dari Allah itu apa rahmat rahmat itu apa cinta gue pengen cinta karena gusia Allah gusia Allah lebih melipatkan cintanya kepada kita itu dengan bersolawat kita mengutarakan cinta kita kepada Nabi Muhammad sekali Allah mengutarakan cinta kita kepada kita cintanya Allah kepada kita sepuluh kali barang siapa bersolawat kepada Rasulullah sepuluh kali Allah mengirimkan cinta kepada kita seratus kali barang siapa mengirimkan cinta kepadaku kepadaku Muhammad seratus kali Allah mengirimkan cinta kepadanya seribu kali barang siapa bersolawat kepadaku seribu kali maka semuanya sudah tercukupi jadi semuanya keseharian kita adalah cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala karena solawat dari Allah apa tadi rahmah 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 cinta kamu sadari gak sadari itu ketika kamu solawatan kamu itu berada di lingkungan cinta rasanya nyaman selawat selawat itu nyaman sadari gak kamu sadari nah kamu meresapi kan dalam ibadah itu antak butallah ka'anaka tarof ilam takunt tarof inah ya rak kue ibadah seolah kamu melihat Allah kalau gak ya Allah melihatmu ya kita bersalah kepada Rasulullah seolah kita melihat Rasulullah berada di hadapan kita kalau gak bisa ya kita merasakan kalau Rasulullah itu mendengarkan melihat salawat kita akan merasakan kenyamanan kalau dari hamba itu doa seperti kita berdoa kemudian dari malaikat itu istighfar istighfar assalamu utawi lafad salam iku atah yatu penghormatan Allah iku tukang cocok bin nabi kelawan kajang nabi sar madan aida iman selawas nabi utawi nabi iku alma hut tukang dan janji alal itelaki yang dalam kemutlak secara mutlak wahu utawi nabi kusayiduna muhammadun kajang nabi muhammad sallallahu alaihissalam walahu laniku tetap kudwe nabi takrifani utawi dua pengertian amun siji iku umum wakhosun lan loro khusus nabi itu ada dua pengertian kawalkan awal huwa utawi nabi ku insan wong zakarun kan lanang kurun kan merdeka ukhiyyakan diparingi wahyu ilaihi sopok besarain kelawan syariat sawaun iku podau ko umiro utawi diperintah sopok nabi pitabelihihi kelawan nyampe ake wahyu amlak onoto ora faid umiro mongkolam dan perintah sopok nabi bitalika kelawan mongkono mongkono tabelih far rasulun mongkok utai nabi iku rasulun juga rasul ayetan halai malai far nabi mongkok utai nabi amui kelawan umum rasul ini dilimbang rasul nabi dan rasul perbedaannya apa kalau persamaannya apa dan perbedaannya apa persamaannya nabi adalah persama-sama-samanya yaitu persamaannya sama-sama harus manusia tidak tidak ada nabi yang dari jin dan juga dari malaikat harus dari manusia kemudian dakar harus laki-laki tidak ada nabi dari perempuan makanya kemarin ada nabi yang mengaku nabi di Indonesia perempuan yaitu bukan nabi ada dulu di zaman abu bakar ada seorang perempuan namanya sajah mengaku nabi kemudian dia dikatakan bukannya nabi Muhammad mengatakan tidak ada nabi setelah nabi Muhammad dan nabi Muhammad juga mengatakan tidak ada nabi selain perempuan yaitu kan kata Muhammad kata Muhammad Muhammad gak tahu kalau setelahnya ada nabi lagi itu saya sajah perempuan hurun merdeka dia bukan seorang buddha uhiya ilaihi bishar'in yang diberi wahyu untuk menjalankan syariat nah perbedaannya kalau rasul disuruh untuk menyampaikan wahyu kalau nabi tidak disuruh untuk menyampaikan wahyunya kalau diturunkan syariat kepadanya lalu dijalankan sendiri itu namanya nabi tapi kalau disuruh untuk menyampaikan kepada orang lain namanya rasul jadi nabi dan rasul itu umum mana umum nabi umum nabi karena semua rasul itu nabi tapi tidak semua nabi itu rasul rasul itu ulama bersepakat itu 313 tapi kalau nabi itu ada 124.000 masa sih 144.000 orang indonesia cara sama cara kulu nonton indonesia menjadi negara yang paling banyak islam paling mudah disebari agama islam jelas ya nabi jelas barang nabi nabi kita gak ngerti kita gak tahu tapi jelas bukan nabi sulaiman bukan nabi sulaiman tapi mungkin bagian dari kerajaan nabi sulaiman disini ya mungkin saja tapi kalau nabi sulaiman itu kemarin ada penelitian kalau nabi sulaiman itu akhirnya adalah di Jogja buktinya di Jogja ada nama Sleman ya ada Sleman dan kerajaannya di Diborobudur Diborobudur kemudian kemudian sabak nabi sulaiman itu punya kerajaan tambahan yaitu sabak penelitian mereka itu Wonosobo warna sabak pinteran wala sabak di sabak itu tangkurang kan disabak itu ada buah-buahan yang rasanya pahit nah di Wonosobo itu ada yang kayak markisa gede kan emang kayak markisa hijau gede atas kulit apa jenangnya buah maja kan ada maja ait cocok pas jadi anak sulaiman kan ada enak jenang sulaiman kan itu dari kata sulaiman dan kerajaan nyaro jenggrang itu itulah kerajaan Bilkis ini gede 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 orang gede sabah itu ada di yaman sedangkan nabi sulaiman ada di palestina jelas di sulaiman Tidak ada Rasul dari kalangan perempuan Tapi wali itu banyak dari perempuan Wali Yulah itu banyak dari perempuan Bahkan ada karya Karyanya Sarifah Halimali terus Alumni Darul Zahro Aswala Bikumar Itu beliau menulis 12 wali yang berada di dalam Di Darul Zahro Yang hebat Surah hebat tetap tulis 12 wali di Darul Zahro Ada itu Bukunya ada, cari saja di Shope 12 bida dari surga Karyanya Halimali terus Itu cocok untuk dibaca perempuan-perempuan Seperti ada yang paling terkenal Wali perempuan itu Robiyah Al-Adawiyah Robiyah Pernah dilamar seorang Namanya Hassan Ketika ditanya Kamu boleh melamar saya Tapi saya mengajukan pertanyaan Kalau kamu bisa menjawab Maka saya mau menikah dengan kamu Apa itu pertanyaannya? Yang pertama Apakah saya termasuk orang yang mati Dalam keadaan khusul khotimah Apa suul khotimah? Ya saya tidak tahu itu Kedua Saya termasuk orang yang aman Dari atap kubur atau tidak? Ya tidak tahu Tiga Saya termasuk orang yang masuk surga Atau masuk neraka? Tidak tahu Kemudian beliau juga mengatakan Ya Allah Jika ibadahku karena Untuk masuk surga Maka Berikan surga itu kepada musuh-musuhku Ya Allah Jika ibadahku karena takut kepada neraka Bakar aku dengan nabinya Tapi saya ibadah kepada kamu Karena engkau adalah Tuhan Yang berhak untuk disembah Wah keren Yang protes Bukannya Nabi Muhammad juga meminta surga Dan meminta pertolongan dari Allah Agar terhindar dari neraka Rabbi Adawiyah mengatakan Saya juga sama Saya juga sama Saya meminta kepada Allah surga Saya juga takut masuk neraka Aku yuk watr Lebuh neraka Cuma ibadahku Demergaiku Apakah kalau seandainya Allah Tidak menciptakan surga dan neraka Tidak pantas untuk disembah? Ya Mandan dikurangi Ibadah yang sifatnya tijarah itu Mandan dikurangi Ibadah yang sifatnya Tijarah Degang itu mandan dikurangi Ibadah tijarah itu apa ya Ini kaku Masa kaya yang kau yang uleh kaya Masa kaya yang uleh kaya Sholat ini sholat Duhan Kau yang bagian rezeki ini lancar Sholat tahajud Begian nuripe tenang Begian-begian-begian itu sudah dikurangi Kau sholat tahajud Karena kamu ingin berduaan Dengan kekasihmu Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersolawat Karena kita bukan ingin Begian rezeki ini lancar Masa sholat Allah Alhamdulillah Yang sepuluh Duitnya lancar Takau yang ingin berdua Kaya bersolawat Tepora Ini kita Apa namanya Kita ber Jangan terlalu Berdagang dengan Allah Kan dalam kitab Syarah nawawi itu Syarah muslim Imam nawawi mengatakan Syarah muslim Imam nawawi mengatakan Orang itu dalam beribadah Ada tiga Yang pertama Adalah ibadahnya orang ikhlas Itu Ya wis ibadah Ibadah ya karena Allah subhanahu wa ta'ala Orang Arab apa-apa Kedua Ibadahnya tijarah Jadi ini yang ibadahnya Bakal Ibadahnya Bakal Ibadahnya Tijarah Ketiga Ibadahnya Tingkat tinggi Itu apa Karena ingin Bercinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala Cinta kepada Wa'alika ta'ala Wa ma'arsalna Qoblaka illa rijalan Nuhi ilaihi Wa ma'arsalna Rawatul subhanahu wa ta'ala Qoblaka Kain dalam satu Rangisi Roh Muhammad Illa rijalan Kejauh boing Bira-bira Walanang Nuhi kang aweh Wahyu subhanahu wa ta'ala Ilaihi Maring rijal Wallah alamizawab Al-Fatiha